Saya dengar, saya tidak bisa memastikan, tapi saya dengar dari orang yang tahu di sana Bahwa mobil untuk ukuran yang besar itu tidak bisa masuk, nyangkut Benar tidak itu? Salah Yang benar adalah? Yang benar memang untuk ruang pemain itu pintu masuknya, sudah ada videonya Kan kita sudah coba pada saat Atlantico Madrid, Barca main di sana Busnya masuk dengan luasa, sudah saya kirim videonya, bisa ditampilkan Dan itu bus besar? Bus besar, bus standar pemain, waktu itu ada kesalahan, entah dari mana sih tidak tahu Memang ada bus yang naik ke atas, yang harusnya itu untuk pintu VIP, untuk presiden, untuk menurut, segala macam Itulah yang diramaikan, itu kesalahan manajemen yang di bawah, memang itu bukan untuk pemain Makanya busnya masuknya susah, bukan di situ, tempatnya di bawah, di ram barat Artinya semua masalah ini tidak ada sebenarnya? Tidak ada Kita tidak butuh dengan pernyataan buruh hapus, yang kita butuh adalah komunikasi Komunikasi yang baik, karena kalau dengan komunikasi yang baik, apapun yang mau dibenahi, pasti akan selesai Ini kan kemarin tidak mau dibenahi, tapi kemudian diberitakannya, didramatisir Sehingga kemudian, banyak pihak-pihak yang masuk ke dalam, dalam kaitannya dengan politik Misal, kita harus membenahi cara infrastruktur adalah akses stabilitas stadion Ya ini pintu masuk, yang cuma satu pintu, kemudian juga transportasi yang agak sulit Kalau kemudian penonton harus memarket mobilnya di stadion Jakarta International Stadium Nah ini wajar Tiba-tiba yang datang adalah pendor rumput, kemudian bicara soal rumput harus diganti Dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian orang tahu, karena pendor ini, Pak Kamal ini kan Sebelumnya sudah ditawarkan untuk ngurus ikut tender rumput J Kemudian dia tidak ikut karena dia merasa sulit, bukan bidangnya dia untuk menanam rumput hybrid Jadi menurut Anda? Tidak mengatakan begitu, karena apa yang sudah keluar dari mulut pejabat-pejabat itu Atau salah satunya ketua umum PSSI Itu kan ditangkap orang Anda bisa bayangkan, omongan itu dijadikan bahan untuk DPRD-DKI Untuk memeriksa anis baspedan dengan tuduhan ada korupsi dan macam-macam Itu apa tidak menjadi politik itu? Itu satu itu ya, maksudnya Kita tidak bisa mengatakan tidak ada implikasinya terhadap politik Itu karena itu, Bung Armal benar Ini soal komunikasi, misalnya contoh soal komunikasi Jatru sebagai pendanggung jawab Dan pelaksana, apa namanya, JIS itu Harusnya diajak bicara, seolah itu umum PSSI Oke Ya bicara, seperti apa, seperti apa Dan kemudian kalau ada yang kurang, yang menahing, apa-apa Loh ini untuk sepamualan, untuk ajatan negara, apa-apa Tapi, karena komunikasi yang dikatakan Bung Armal tadi itu Karena dia cocok saya kira Bung Armal jadi ketua umum PSSI ini ke depan ini Karena komunikasi ini penting Yang dipersoalkan ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut pejabat Nah itu, dan yang perlu Anis merasa itu menjadi bahan bakar Dari orang-orang menjadi yang haters ya Anis itu Kemudian menyerang Anis Oke Dan kemudian kelompok, ada sebagian kelompok pendukung Anis Mereskot balik Menurut saya itu sebenarnya reaksi yang wajar menurut saya itu Oke Nah karena itu, saya setuju ya Misalnya di ujung ini saya mengatakan Pada akhirnya Pak Erick Thoyer sebagai ketua umum PSSI mengatakan Udah stop Biar pipa nanti yang menentukan itu semua Itu yang betul, harusnya itu dari Allah itu Namun biar pipa, sehingga Sehingga yang terjadi adalah kerja-kerja-kerja Sumpul libur, ada orang penerima beramu kalau begitu Oke baik Itu yang saya rasa itu, nah Yang terakhir Jadi itu saja hantunya, dukunnya udah salah Tari dukun yang baik Satu dulu, tuntut dulu Tidak ada di kawasan, Jis, bagaimana enggak? Tidak ada di lapangan, Jis Udah, ya dalam Jis Udah, satu Lapangan atau di kawasan, itu kan di kawasan, Jis Itu mau dipilah-pilah gimana sih? Bisa lihat rekamannya, bisa Anda lihat ya Atau wartawan di sana kumpul Emang wartawan, wartawan itu dapat info Ada Menteri Adana ke sana dari mana? Satu Tidak ada info? Satu ya, satu Satu Satu, dua Ini dukunnya salah mulu Harusnya udah selesai itu ya Mesti biar tinggal kita tunggu FIFA sajalah Yang datang menentukan Kemudian sesuai dengan standar atau tidak Dan kalau misalnya nanti FIFA menyatakan Tidak sesuai dengan standar Ada rekomendasi yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan Jadi dilakukan perbaikan aja Enggak usah digoreng-goreng Jadi enggak karu-karuan Tapi kalau kita lihat hirup-hirupnya di media sosial Dan juga di media-media mainstream Ini yang jadi masalah itu kelihatannya masih terus digoreng ya Mbak Hagi Bukan hanya oleh para buzzer Buzer MP Tapi juga digoreng oleh para politisi Nah ini dia politiknya Politisi pendukung kereta Kelihatannya itu yang Yang saya kira persoalan Kenapa ya kalau enggak Saya yang lihat ini Politik kita itu makin Enggak beradab Itu liatnya Anggota Komite Eksekutif Ex-Ko PSSI Arya Sinulingga Tampaknya masih tidak terima Mengenai fakta bahwa Buzz pemain bisa masuk Di Jakarta International Stadium JIS Bahkan Video Buzz para pemain Barcelona U18 Yang memasuki stadion Sebagaimana dipaparkan Geis Califah pun masih dibantahnya Masa kepercaya pembohong Seperti Tulis Arya Mahendra Melalui akun twitternya Ad Arya Sinulingga Sembari menautkan video Sebuah buzz yang masuk Di area basement Jakarta International Stadium Postingan itu pun Mendapat tanggapan Sejumlah pegiat media sosial Dan warganet Mereka menjelaskan Bahwa buzz dalam video itu Salah masuk area parkir Ex-Ko PSI Staff ahli bum Tapi kok begini Banget ya Bukannya membantu Pak Erik kalau kayak gini Malah jadinya ngerepotin Tulis akun Akeong Rijal Emang bawa presiden atau gubernur Ke atas peruang VIP dan Atau VVIP Harus makai buzz Maksa banget Cuap akun AdWidi JIS itu stadion standar FIFA Bukan terminal bis Ngap Celote akun Akeonggalu Akun pegiat media sosial AdRomitsut juga Membagikan video penjelasan Terkait video buzz Salah masuk Yang dibagikan Area Sinulingga itu Dia menjelaskan lokasi itu Untuk VVIP Mengenai buzz yang kesulitan masuk itu Adalah buzz nyasar Karena untuk lantai 2 itu Diperuntukkan bagi VVIP Dan buzz yang boleh masuk Hanya berukuran kecil dan sedang Ingat Tuk tamu VVIP Masih penasaran juga tuh si Arya Coba saya beri video penjelasannya Ya semoga dia paham Tulisnya sembari membagikan video Dikutip minggu Tanggal 9 Juli tahun 2023 Relawan Anis Maudi Asmara Melalui akunnya AdMedi Garis bawah Asmara 1701 Juga menjelaskan bahwa Video yang dibagikan Area Sinulingga Adalah buzz yang salah masuk Masih aja gagal paham Itu buzz salah masuk bang Itu menuju VVIP Tidak untuk jalur buzz Harusnya di jalur bawah Seperti buzz-buzz yang lainnya CMIIW Tulis Maudi Asmara Sebelumnya Juru bicara Anis Baswedan Geis Califah yang juga hadir Dalam acara Indonesian Lawyers Club Yang dipandu Karni Ilyas Meminta tim ILC Memutarkan rekaman video Dimana terlihat buzz-buzz Masuk hingga pintu pemain Di JIS Menjawab tentang akses Pemain yang buzznya Tidak bisa masuk Kebetulan saya bawa videonya Kita bisa putar sama-sama Bagaimana buzz pemain itu Dengan leluasa Dengan mudah masuk ke kawasan JIS Sampai ke pintu pemain Kata Geis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!